cuma 5 bahan aja bisa jadi baso mekar seenak ini ekonomis banget dan super gampang bikinnya semua bahan lengkapnya aku tulis di kolom caption pertama aku bikin bahan biang aku pake kompor induksi dari idealife dia gampang banget pemakaiannya dan juga lowat dan juga pake cookware dari idealife ya masukin semua bahan biang abis itu aku masak sampe dia mengental pake api sedang aja udah mengental aku taro ke wadah masukin telur tapioca aduk yang rata terus aku bentuk bulat-bulat begini next rebus di air panas udah mengambang kita angkat dinginin lalu kerat bagi 4 biar dia nanti mekar sempurna kasih tepung terigu di sela-selanya biar dia gak nempel lanjut kita goreng deep fry pake minyak yang banyak ya dan panas biar dia mekar sempurna udah mateng kita angkat jadi deh baso goreng mekar ekonomisnya ini enak banget apalagi dicocol pake saus yuk bikin selamat menikmati Terima kasih.